Nah, untuk jangka panjangnya, saya sampaikan bahwa banjir Citarum ini sedang kita ikhtiarkan solusi-solusi teknisnya. Yang sudah selesai adalah danau retensi Cienteng, tapi tidak memadai. Oleh karena itu, tahun ini kita sedang membangun 5-7 danau-danau retensi dengan berbagai ukuran. Maksudnya pada saat sungai Citarum meluap, kita bisa memakirkan air ke lokasi-lokasi baru. Juga pembangunan curug jompong untuk mempercepat arus Citarum di hilir itu juga sedang konstruksi. Tapi semuanya kan sedang berproses gitu. Mudah-mudahan kalau lancar dan bisa selesai di semester 2 tahun ini, bisa tentunya mengurangi permasalahan. Jadi artinya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat setiap saat terus bekerja beritiar, tidak menyerah bahwa hasilnya sudah terlihat atau belum terlihat, kita akan terus mengupayakan yang terbaik. Jadi jangka pendek tentunya kenyamanan dan kebutuhan dasar warga bisa kita penuhi. Dan tentunya jangka panjang sungai Citarum bisa kita kendalikan lebih baik dari sekarang. Mudah-mudahan akhir tahun insya Allah ada perubahan signifikan. Bahwa dengan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung, sebagai pemerintah daerah terdekat dengan lokasi, untuk mengkoordinasikan dengan Kepala Desa, Camat, bahkan saya turun langsung kemarin, untuk membantu transportasi warga di daerah-daerah yang tidak bisa dilalui oleh angkutan darat, kita sudah menurunkan bantuan perahu-perahu. Dan untuk kebutuhan makanan, bagi mereka yang tidak bisa berpergian, sudah kita distribusikan juga melalui BPBD. Kita di bulan lalu sudah mendrop banyak sekali untuk Kabupaten Bandung, dari BPBD Provinsi ke BPBD Kabupaten Bandung. Nah harapannya tidak ada lagi masalah dalam pendistribusian kebutuhan sehari-hari. Kalaupun masih ada masalah, kami sangat terbuka dan terus mengupayakan bantuan setiap harinya, termasuk pompa air jika memungkinkan untuk dibutuhkan dalam kondisi hari ini. Tapi tadi saya sampaikan bahwa pemerintah tidak diam, kita ada pembangunan dano-dano retensi baru, ada terobongan untuk mengalirkan air sungai Citarum lebih cepat. Teman memang mudah-mudahan bisa selesai secepatnya di tahun ini. Saya kira jangka pendek, jangka menengahnya juga kita kerjakan. Dan percayalah pemerintah juga terus mengupayakan cara-cara terbaik sambil menyelesaikan masalah rutin ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!